Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arya Rana Manggala Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Supaya channel ini semakin berkembang Hari ini aku ada di Sya Alam Tempatnya di SACC Mall Dan aku menghadiri Mid and grid Peluncuran jersey dari setengah UFC Kemudian peluncuran Stadium baru Dan juga Mid and grid dengan Tiga pemain baru dari selangor UFC Tiga pemain selangor yang datang Untuk mid and grid yaitu Al Rawabdeh, Raup Saifu dan juga Aaron Devale Ini aku mau tunjukin ke kalian Projek pembangunan kompleks Sukaan Syah Alam Karena stadion Syah Alam ini sendiri Yang lama Atau yang sekarang ini dibangun pada tahun 90 Kemudian selesai 94 Diresmikan Dan pernah menjadi Kandang daripada Harimau Malaya juga Kemudian ini adalah Pembagian zonnya ya Zona-zona Jadi Stadion nanti yang akan dibuat ini Stadion baru Akan lebih modern daripada yang sekarang Jadi ini adalah gambaran dari Stadion Syah Alam yang baru Yang akan dibentuk nanti Bentuknya seperti Stadion-stadium di Premier League ya Jadi Gak ada Lintasan atletiknya Jadi langsung Kemudian Kan yang sebelumnya Stadion Syah Alam itu kapasitasnya ada 80 ribu Kalau yang sekarang Dia dikurangi menjadi 35 sampai 40 ribu Jadi Lebih intens Pasti Lebih hangat Kalau misalkan untuk bentuknya Kita boleh lihat ke sebelah sini Ini dia Kalau bentuk Bumbungnya sendiri Bentuk atapnya itu Hampir sama ya Dengan stadion yang sebelumnya Kemudian Hanya saja Lebih Lebih modern dari yang sebelumnya Kemudian bisa kalian lihat ya Ini ada berlapis-lapis Ininya apa namanya Atapnya Atau bumbungnya Kemudian disana juga ada Tempat-tempat duduknya Nanti akan disamakan Dengan warna merah Dan juga kuning Kemudian itu ada dressing room Ada juga VAR room Kemudian ada corporate room Juga disitu Kemudian disebelah sana Itu adalah pemandangan Stadium-stadiumnya Kemudian ini juga hal yang menarik Karena rumput di stadion yang baru ini Akan retractable Artinya Bisa dibuka Untuk Misalkan menggerak konser Dan lain-lain Atau misalkan Peremajaan rumput Ini rumputnya bisa ditarik keluar Dan disesuaikan tempat duduknya Jadi rumput bisa dicopot Dan juga bisa dipasang Jadi ini salah satu Terobosan yang mantap sekali Untuk stadium sya'alam Dan ini adalah market Daripada stadium sya'alam yang baru Itu bisa dilihat ya Daerahnya sangat besar sekali Dan banyak sekali Karena Permasalahan di stadium sya'alam ini Sebelumnya adalah Drainase Nah ini Akan ada salah satu danau penampung air Di sekitarnya Kemudian akan dikelilingi oleh Saluran air juga Bisa dilihat ya Ada sungai-sungai kecil Dan juga ada taman botani Kemudian Sebelah sana ada Pergedungan Atau gedung-gedung Yang nantinya dijadikan Pusat perbelanjaan Atau mall Dan mall-mall tersebut Akan menjadi pusat bisnis Daripada Daerah sekitar dari Stadium sya'alam yang baru ini Dan ini adalah bahan-bahan Untuk Membuat Stadium sya'alam Konkret Keluli Kaca Papan jipsum Polikarbonat Kemudian ini lantainya Jenisnya seperti ini Kemudian Apa lagi ya Kita mampir ke sebelah sini Oh ya ini yang tadi aku bilang Nanti ini akan jadi Pusat komersil Pusat bisnis Ada Mall Kemudian Kantor-kantor Di gedung-gedung yang Sebelah sana tadi Seperti itu Jadi Akan Cukup hidup Kawasan ini Tidak hanya hidup dari Sepak bola Tapi juga Pusat Menjadi pusat bisnis Seperti itu Kemudian ini ada Tempat olahraga Kemudian ada Taman botani Ini taman aktif ya Ini zone rekreasi hijau Jadi sekitarnya Juga hidup Bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar Shah Alam Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Dan ini ya Gambaran Stadium Shah Alam Bisa Kalau misalkan Dilihat dari atas Akan seperti ini Nanti Penampakan Barunya Seperti ini Wow Cukup magas Sekali ya Mantap Mantap Semoga Pembinaannya Atau Pembangunannya Lancar Ini hal yang Paling penting Yang mau ku tunjukin Karena Sekarang sedang Dibangun LRT3 Yang jalur Shah Alam Nah LRT nya ada disini Nanti Nanti Kalau misalkan mau ke stadion Tinggal Berhentinya Di stasiun Ini Stasiun LRT3 Yang menuju Shah Alam Tapi sekarang Sedang dalam Pembangunan Dan nantinya Terkoneksi Dan nantinya akan terkoneksi Juga Ke Shah Alam Ke Glen Mary Seperti itu Dan Mari kita lihat Sekitar dulu Ini adalah Penyokong Penyokong Selangor FC Yang datang Ke SSCC Untuk melihat Pameran Dan juga Mid and Grid Dengan Pemain Selangor FC Apakah ada Di antara Kawan-kawan Yang datang Kesini Kalau ada Kita boleh Comment di bawah Sampai yang ujung Saja Sebab lepas ini Mereka terpaksa Balik Untuk ke Trending Selain itu Mereka pergi Pening Ha? Pergi Pening? Ha? Prening I see Nah, beza Yang itu Dah potong Dah Tutup Dah Min and Grid Okay All right Bersama kami Kita ada Nur Kita ada Salihu Kita ada Aaron Dan juga Coach Marco Bersama-sama Kita pada Pertama ini Untuk sesi Perancaran JC Terbaru Dan juga Perkenalkan Pemain-pemain Pemain Ibu Yang akan Sampai-sampai Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk Q kita coba lihat orang-orang yang Q untuk membeli jersey terbaru daripada Selangor FC karena jerseynya di lingkar lehernya itu terdapat lingkar leher dan tangan terdapat gambar daripada Stadium Shah Alam sangat mantap sekali ini orang-orang pada queue dan setelah kita membeli jersey tadi disana kita langsung boleh print nameset disini kita lihat abang-abang ini memprint jersey siapa ya coba kita tengok dulu nomor berapa jadi ini adalah live oh Ted Ong salah satu pemain import ASEAN daripada Selangor FC mantap sekali ya ini sekarang kita tengok dia mulai buka nomornya oh masih menggunakan nomor dia sendiri mantap nomor 30 Ted Ong oke setelah ini biasanya dia akan press oh ya betul dia akan langsung press mantap sekali kita tunggu paling 1 menit ya tidak akan lama mungkin kurang dari 1 menit bisa saja karena hanya untuk press dia punya numbers tadi dengan nomor ah ini sudah selesai mari kita tengok seperti apa kalau sudah jadi wuh lawak mantap sekali Ted Ong nomor 30 Selangor FC mantap itu saja teman-teman video dari SACC meet and greet Selangor FC hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati